Oke, kembali lagi dan selamat menikmati Kali ini saya akan membahas 5 istilah di dunia airsoft Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini Dan selamat datang bagi kalian yang baru tahu channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah Karena channel ini berisi tentang review-review airsoft, pembahasan airsoft Ya, pokoknya seputar airsoft, jika kalian berminat di dunia airsoft, langsung aja subscribe channel ini Karena ya, sebagian besar penonton channel ini belum subscribe Jadi ya, kalau kalian belum subscribe juga bantu subscribe aja di bawah Oke, jadi pembahasan video kali ini saya akan membahas 5 istilah di dunia airsoft Ini juga sudah pernah saya buat videonya yang part 1 dan part 2 Kalau kalian belum lihat, kalian langsung aja cek link di deskripsi Oke, jadi pembahasan video kali ini tuh ya, pendapat pribadi saya setelah sekian lama bermain airsoft Jadi ya, kalau ada salah-salah, kalian bisa langsung aja koreksi di kolom komentar Jadi disini ya, nggak hanya saya aja yang membagikan informasi untuk kalian Kalian juga bisa membagikan informasi kalian, pendapat kalian di kolom komentar Jadi ya, channel ini tuh kasarannya menjadi wadah untuk berdiskusi tentang dunia airsoft Jadi ya, kalian langsung aja komen di kolom komentar Oke, jadi istilah yang pertama disini ada rikoset Jadi rikoset ini kalau di terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya memantul ya Oke, jadi artinya memantul itu adalah di mana BB yang ditembakkan oleh lawan itu mengenai suatu benda Dan BB tersebut itu akan memantul dan mengenai kepada kita Oke, jadi ini ya, sering banget terjadi ya Jadi saya juga pernah di depan saya itu ada teman, lalu depannya lagi ada musuh Dan musuhnya itu nembak ke teman saya tadi Dan BBnya itu mantul, lalu kena ke saya Jadi ya, dia si musuhnya dapat double kill Dan ya, itu tergantung dari permainannya ya Kalau kesepakatan dari permainannya itu kalau rikoset itu kena hit Ya, kalian harus ngaku hit Tapi kalau di permainannya, kalau kena rikoset itu nggak kehitung hit Maka ya, kalau kena rikoset kalian langsung main aja Tapi ya, ini mendeteksi rikoset itu juga cukup sulit Karena ya, kita nggak tahu BBnya itu hasil rikoset atau tembakan dari musuhnya asli Ya, kalau misalkan di permainannya itu rikoset dihitung hit Jadi jika kalian kena BB, kerasa ada BB itu ya, langsung aja ngaku hit Tapi kalau misalkan di permainannya itu rikoset itu nggak dianggap hit Ya, kalian pastikan BB yang mengenai kalian itu hasil rikoset atau nggak Kalau dia itu pure dari musuh yang nembak kalian langsung kena ke badan ya Kalian langsung ngaku hit Tapi ya, kalau kalian betul-betul yakin misalkan BBnya itu mantul ke tembok dulu baru ke badan kalian Ya, kalian langsung lanjutkan aja permainannya Jadi ya, hal ini sering banget terjadi ya Apalagi kalau kalian mainnya itu di bangunan jadi di tempat-tempat yang ada temboknya Jadi kan tembok itu keras ya Jadi BB itu, dia itu gampang mantul kalau kena tembok Oke, jadi ya, seperti itu Oke, lanjut ke istilah yang kedua Di sini ada cleaning root Oke, jadi cleaning root itu artinya pembersih batang atau laras Jadi ya, ini ada beberapa istilah ya Ada cleaning root, lalu jamming root, lalu cleaning barrel Tapi kalau di Indonesia itu, sebagian besar itu nyebutnya adalah cleaning root Jadi guna cleaning root itu, misalkan BB kalian itu mampet di dalam inbar Jadi kalian bisa keluarkan dengan menyodok cleaning root Saya juga ada sih hasilnya, contohnya tapi nggak tahu ya di mana Jadi dia itu benyuknya seperti ini Jadi ada dua jenis bentuk di ujung-ujungnya Jadi yang pertama dia itu agak miring seperti ini Lalu yang kedua dia itu ada lubangnya seperti ini Jadi kalau lubang itu dia itu gunanya untuk membersihkan Jadi di lubangnya itu kalian bisa kasih kapas atau tisu Jadi dia itu ngait gitu ya Lalu kalian gunakan, masukkan ke inbar itu kalian gunakan Untuk membersihkan dinding-dinding inbarnya Lalu untuk bentuk yang kedua yang miring seperti ini Dia itu gunanya untuk mengeluarkan BB yang mampet di dalam unit Itu kalian masukkan, lalu kalian sodok BB-nya supaya dia itu keluar Jadi ini seringnya di AA IPSC ya teman-teman Di unit handgun seperti itu Jadi kalian kokang, dulu nggak perlu kalian lepas Kalian kokang, tarik ke belakang Lalu ada tugas untuk mengeluarkan BB dari chamber kalian Jadi ya cleaning root ini cukup penting ya Kalau kalian bawa sukir jadi ya Kalau ada unit teman kalian atau unit kalian yang trouble Kalian bisa pinjamkan atau gunakan cleaning root tersebut Oke lanjut ke istilah yang ketiga disini ada jam Jadi jam itu dimana BB itu tidak bisa keluar dari inner barrel kalian Jadi dia itu mampet di dalam unit Jadi mampetnya itu di bagian yang dia itu diluati oleh BB Seperti karet chamber, chamber house, lalu hop up, dan inner barrel Ini biasanya disebabkan oleh karet chamber yang menyusut Atau nggak hop up yang terlalu neken Kalau nggak kalian juga menggunakan BB yang kualitasnya itu buruk Jadi dia itu bisa mampet di dalam Jadi ya pastikan memilih BB yang baik Lalu kalian perhatikan karet chamber-nya Lalu perhatikan hop up-nya Jangan terlalu neken Jadi kalau kalian mengalami jam itu Kalian bisa gunakan cleaning root tadi Untuk mengeluarkan BB-nya Jadi kalian kokang dulu Nggak perlu kalian lepaskan ya Lalu kalian sodok menggunakan cleaning root Otomatis BB-nya itu akan mundur dan keluar dari kapat magasinya Jadi ya seperti itu Oke lanjut ke istilah yang keempat Disini ada friendly fire Ini kalau kalian pemain video game Pasti tahulah friendly fire itu apa Jadi kalau di dunia airsoft itu juga sama Ada friendly fire juga Ini juga tergantung di kesepakatan permainan ya Kalau dia itu friendly fire dihitung hit itu Kalian ya ngaku hit Tapi kalau nggak dihitung hit kalian ya langsung main juga Jadi friendly fire itu kalian menembak teman kalian sendiri Bukan menembak musuhnya Jadi untuk menghindari friendly fire itu Biasanya menggunakan pita untuk penanda tim mana Jadi tim kan biasanya ada 2 Baik itu tim 1 atau 2 Atau biasanya pakai pita warna tim kuning Atau tim biru atau tim merah dan lain-lain Jadi penandanya itu bisa macam-macam ya Bisa ada pita Lalu ada lakban Lalu ada lampu Tapi kalau misalkan permainannya itu nggak pakai penanda ya Kalian harus apalin wajah-wajah teman kalian dan musuh-musuh kalian Tapi ada juga cara yang lain kalian itu menanyakan Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan seseorang Lalu kalian nggak tahu itu musuh atau teman Kalian bisa tanyakan dulu Misalkan kalian tim 1 atau tim 2 Kalian bisa bilang 1 Kalau dia itu nyebutnya 1 juga berarti itu adalah teman kalian Tapi hal seperti ini itu juga kadang diperlukan Meskipun sudah menggunakan penanda ya Karena ya ada beberapa situasi yang dia itu Penandanya itu nggak kelihatan Misalkan ada di dalam ruangan Lalu di tempat yang gelap Misalnya kalau misalkan pakai pita itu Pitanya tertutup ya seperti itu Jadi ya kalian bisa tanyakan seperti itu Kuning, biru, lalu 1, 2, bravo, alfa, dan lain-lain Oke lanjut yang terakhir atau yang kelima Disini ada TDM atau tim Deathmat Ini lagi-lagi kalau kalian bermain video game Pasti nggak asing dengan namanya tim Deathmat atau TDM ini Jadi di dunia airsoft itu juga ada yang namanya tim Deathmat Tapi dia itu beda ya skenario-nya dengan video game Kalau di video game kan biasanya Dia itu kalau tertembak terus mati Dia itu bisa hidup lagi Dan dia itu harus mencapai skor tertentu Untuk mencapai kemenangan Tapi kalau tim Deathmat di dunia airsoft itu beda Jadi jika seseorang terkena hit itu Dia itu langsung keluar dari arena Kecuali kalau ada respon ya Misalkan respon 1 kali Kalau dia itu sudah respon 1 kali Dan tertembak lagi Dia itu otomatis keluar dari arena Jadi ya TDM di airsoft itu Dia itu ada batas nyawanya Dan kalau di video game itu kan ada Capehan skornya ya Kalau di airsoft itu nggak ada Jadi pokoknya kan dia itu ada 2 tim Kalau salah satu dari tim ini itu dia itu habis orangnya Otomatis tim yang tersisa itu dia itu akan menang Jadi ya nggak ada skornya Pokoknya salah satu dari kedua tim itu dia itu habis Maka tim yang tersisa itu dia itu akan menang Jadi ini ya merupakan skenario yang sangat seru di dunia airsoft Dan ini kebanyakan pasukir itu mesti ada Kayaknya itu sudah kewajiban ya Minimal ya ada 1 kali main TDM-an Baru main skenario-skenario airsoft yang lain Oke mungkin ya segitu aja video kali ini Jadi seperti itu tadi 5 istilah di dunia airsoft Mungkin kalau kalian ada pendapat yang berbeda Atau kalian ingin menambahkan Ingin mengomentari atau mengkoreksi video saya tadi Kalian bisa komen di kolom komentar juga Kalau kalian juga ada istilah yang lain yang bisa saya bahas Untuk video selanjutnya kalian juga bisa komen mungkin istilah feeding Lalu pod lalu milsim dan masih banyak lagi ya Kalau kalian punya istilah yang kalian agak bingung Kalian komen aja di kolom komentar Mungkin saya buatkan video di next istilah-istilah airsoft yang lain Oke mungkin ya sekian video dari saya Jika kalian punya saran, kritik, komen, lalu request apa aja ya Kalian langsung aja komen di kolom komentar Oke mungkin ya segitu aja video dari saya Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe Serta share video ini kepada teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat See you next time Bye